Bah, bisakah saya memelet orang yang tidak kenal? Untuk Anda yang menonton video ini pasti pernah memiliki keinginan untuk memelet seseorang yang belum Anda kenal. Nah, kira-kira bisa atau tidak kita memelet orang yang belum kita kenal? Temukan jawabannya dengan menonton video ini. Sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menjelaskan permasalahan memelet kepada orang yang belum Anda kenal, silakan like, share, dan subscribe channel saya ini supaya semakin berkembang. Sehingga bisa membantu orang-orang di sekitar Anda. Terima kasih. Saya membuat video ini karena ada sedikit kejadian lucu yang saya alami. Kemarin ada seorang klien yang bertanya kepada saya. Bah, saya ingin memelet seseorang yang belum saya kenal. Kira-kira bisa tidak, bah? Nah, saya jawab, bisa. Dengan persyaratan tertentu. Lalu saya tanya balik. Kira-kira siapa target yang hendak Anda pelet, mas? Nah, gitu kan. Dia menjawab, Artis ibu kota. Dan dia hanya melihatnya itu di TV. Lalu saya jawab, Tentu saja tidak bisa, mas. Untuk mengirimkan suatu energi pelet harus ada perantara. Sementara Anda dengan artis tidak ada sama sekali. Nah, kontak fisik tidak ada, kontak mata tidak ada. Apalagi kontak atau hubungan sukma. Tentu bisa dikatakan mustahil. Nah, kembali ke permasalahan. Bisakah seseorang memelet dengan target yang belum dikenalnya? Jawabannya bisa. Dengan catatan, ada kontak mata dan kontak fisik. Dan saya harus tegaskan hasil dari memelet seseorang yang belum dikenal hanya sementara. Tidak bisa awet atau selamanya. Kecuali setelah Anda saling kenal, Anda kirim lagi energi pelet kepada target tertentu. Hasilnya akan berbeda. Oke, saya contohkan ya. Anda bertemu dengan seseorang, cewek, sebutlah namanya mawar. Di hari Senin, Anda belum mengenal dan Anda bertemu di restoran. Misalnya. Dan Anda terjadi kontak fisik. Selamat dan bertatap mata. Sekian detik. Lalu, Anda melakukan ritual atau menggunakan sarana pelet untuk memelet si mawar tadi. Hasilnya mungkin mawar akan terpelet. Tapi hanya akan bertahan beberapa jam saja. Atau paling lama, dua hari. Lalu bagaimana cara agar pelet tersebut bisa bertahan selamanya? Setelah Anda memelet si mawar, silakan berkenalan dan PDKT itu ya. Seperti PDKT pada umumnya gitu maksudnya. Jika dirasa sudah saling mengenal, ulangi ritual pelet yang Anda lakukan beberapa kali. Sampai Anda benar-benar yakin si mawar sudah menyukai Anda. Anda sudah paham ya pastinya ya. Misalkan belum, silakan ulangi video ini lagi. Pada intinya, bisakah kita memelet orang yang belum kita kenal? Jawabannya bisa dengan catatan. Ada kontak fisik dan kontak mata. Itu pun hasilnya hanya bertahan dalam hitungan jam. Maksimal dua hari. Lalu, ada muncul pertanyaan lagi. Apakah pelet butuh sarana apa? Kira-kira sarana apa yang cocok digunakan untuk memelet orang yang belum kita kenal? Ya. Kalau dari saya sendiri menyarankan mustika jarang goyang berhodam. Nah, maharnya lumayan tinggi, tapi sebanding dengan manfaatnya. Nah, semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda semua ya. Misalkan ada pertanyaan atau yang mau ditanyakan, silakan nanti bisa tulis di kolom komentar YouTube ini. Cukup sekian dari saya, Baram Dhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!